Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mirsa Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan ambulans yang dicurigai bukan bertujuan untuk kesehatan atau menolong korban pada saat demo 13 Oktober kemarin. Ambulans tersebut diduga membawa muatan batu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komespol Yusri Yunus membenarkan video viral di media sosial. Adanya ambulans yang menolak diberhentikan oleh petugas dan melarikan diri dan hampir menabrak anggota polisi. Polda Metro Jaya menegaskan mendukung keberadaan relawan yang membawa ambulans untuk membantu adanya insiden jatuhnya korban. Namun Polda Metro Jaya juga mengetahui adanya informasi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan akan berbuat kerusuhan dengan memanfaatkan mobil ambulans untuk mengangkut batu. Atas informasi ini, polisi menggelar razia atau memeriksa sejumlah ambulans di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ditemukan sebuah ambulans yang menolak diperiksa dan melarikan diri hingga hampir menabrak anggota kepolisian. Jadi saya jelaskan bahwa memang betul pada saat itu ada tiga rangkaian. Ada tiga rangkaian, yang pertama adalah ada rangkaian sepeda motor, kemudian ada ambulans satu lagi, yang ketiga adalah ada ambulans, ada tiga rangkaian. Yang pada saat itu diperhentikan oleh petugas. Karena memang ada indikasi pada saat terjadi demo seperti ini, ambulans itu berkeliaran, relawan-relawan kami mendukung. Kepolisian mendukung adanya bantuan relawan. Kemudian ada kecerigaan informasi yang kita dapat bahwa ada yang coba memang memanfaatkan situasi pada saat itu. Sehingga dilakukan rahasia pada saat diperhentikan tiga rangkaian tersebut. Yang pertama rangkaian motor diperhentikan, berhenti. Yang kedua rangkaian satu ambulans di belakangnya dengan muatan tiga orang. Juga berhenti pada saat itu yang akan dilakukan pemeriksaan. Tetapi rangkaian yang ketiga satu ambulans pada saat akan diperhentikan, yang viral di media sosial. Coba melarikan diri. Kita ketahui ada empat orang di dalam ambulans tersebut. Coba melarikan diri dengan mundur, nyaris menabrak petugas. Mungkin dilihat di media sosial. Ya. Mundur terus diperhentikan lagi di hadang di depannya juga. Dia maju ke jangkaan kecepatan tinggi. Juga nyaris menabrak petugas pada saat itu. Ya. Jadi coba teman-teman nanti lihat di media sosial yang beredar. Bahkan satu penumpangnya di dalam ambulans tersebut loncat. Yang berhasil kita amankan. Ini siaranya N. Ini membuat petugas curiga kok. Tiba-tiba yang dua rangkaian itu motor dan satu ambulans itu tidak melarikan diri. Ini yang melarikan diri. Lari kemudian malam kita temukan ambulans dan juga penumpangnya itu di daerah Taman Ismail Marjoki. Sekarang sudah kita amankan di Polda Metro Jaya dengan tiga penumpang sisa. Tadinya ada empat. Yang satu loncat tertinggal. Kita lakukan pendalaman terhadap yang kita amankan. Berarti ada dua motor dan juga pertama tiga di ambulans rangkaian kedua. Dan satu yang loncat di rangkaian yang terakhir.